Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Buat lo yang mau ngerasain new experience di dunia perfilman, lo harus banget nonton ini. Film ini benar-benar unik. Beda banget dari yang lo bayangin semua. Benar-benar out of the box. Filmnya bikin ngejatuh cinta banget. Ini film putih tapi sangat berwarna. Aku suka banget sama konsep ceritanya dan sangat mengagumi kemistri Kak Nirina dan juga Mas Ringo dan sangat suka sama semuanya. Susah sih dijelasinnya soalnya filmnya emang keren banget. Keren? Keren? Dan orang-orang wajib tahu ada film yang seperti ini sih. Selamat datang kembali di Inframe. Bicam-bicam bersama para pelaku cinema. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang sutradara yang perjalanannya cukup menarik untuk disimak. Fajar Nugros! Gua memang tahu lu pertama pas gua kerja di Sony. Yang lu bikin mati bujang tengah malam. Kan ketika itu gua masih ngurusin Sheila kan. Terus Jagos tuh mau tak mau kan. Yang gua inget telpon sih. Maksudnya? Telponannya emang kamu Les. Iya sempet ya. Si mau tak mau itu kan wah gila. Bintangnya favorit gua ketika itu lah. Dia share. Lagunya lagu yang gua paling suka lagi di album itu gitu. Mau tak mau. Aku masih inget budgetnya Les yang kamu kasih. Kok gua yang asing? Kalo giliran budget aja gua. Itu budget dari Departemen ENR. Untung saya bisa cuci tangan. Jadi lu tuh punya masa kecil yang sangat dekat dengan perkeretaan ya Jare. Gua tuh awal gak tau gua bilang nih. Fajar tuh bener banget sama kereta sih. Ternyata memang hidup lu memang akarnya dari situ ya. Iya. Rumah dinas kan. Nenek tuh kakek kerja kereta. Dia dapet rumah dinas yang kecil lah. Gedenya ya segini lah mungkin ya. Di mana aja? Di Jogja. Di Jogja. Ada blok K namanya di Pengok gitu. Kampung komplek kereta api memang. Oke. Dan di belakang rumah itu 10 meter rel kereta. Jadi dari kecil tiap kali ada suara kereta. Kelakson gitu ya. Gua tuh udah lari keluar rumah. Cuman mau dadada-dada doang gitu. Yang masih kebayang itu tahun 92 apa ya. Orang-orang naik di gerbong. Di atap-atap gitu pergi ke arah bandara di Cipto. Karena aku nanya ada apa kok rame banget orang naik kereta. Ternyata Paus Yohanes Paulus II dateng ke Jogja. Tahun itu. Karena keretanya padet banget. Jadi kita lari bolak-balik dan orang-orang tuh dari... Semua nggak? Nggak juga. Penasaran aja. Sebetulnya segitu rame nya gitu waktu itu. Dan aku masih inget kok. Orang naik di atas kereta tuh jarang gitu. Bokap akhirnya jadi masinis. Bokap memang karirnya dari kereta. Dari nyetir ke lokomotif dari Jogja ke Bantul waktu itu. Masih kereta UAP. Oke. Terus mungkin dia transformasi jadi teknis. Teknis ya ngurusin mesin sampai pensiun. Justru awalnya nyetir dulu. Nyetir dulu? Baru teknisi? Baru teknisi. Bukannya pangkatnya nyetir lebih tinggi? Nggak juga? Nggak. Kan karirnya naik mungkin ya. Terus pindah ke bengkel gitu. Jadi kereta api itu ada dua... Mungkin dua divisi gitu ya. Satu lintas yang perjalanan gitu. Satu lagi yang perawatan. Yang bengkelnya gitu. Lupa namanya apa. Apa fun fact soal kerja di kereta api yang menurut lu orang nggak banyak tau? Yang pertama Bapak pernah bilang orang Indonesia susah diatur. Itu bukan fun fact. Itu fact aja. Terus dia bilang ya kereta api itu mau nggak usah diiklanin juga yang naik pasti banyak. Iya. Iya, iya, iya. Dulu kan yang penting sampai kan. Kalau sekarang kan sudah jauh. Udah on time, udah speed. Udah jauh banget. Gue juga punya romantisme sih jar sama kereta. Tapi kan gue kuliah di Bandung kan dulu kan belum ada tol. Parahyangan ya berarti ya. Iya. Jadi kalau nggak naik parahyangan ada argo gede. Argo gede yang versi lebih cepat dan lebih mahal. Iya. Argo gede kalau nggak salah dua setengah jam. Dua jam setengah. Kalau parahyangan hampir empat jam lah. Tiga jam setengah, empat jam. Ya itu masih era-era tahun 99 gue kuliah ya. Masih orang ya karena telepon itu ketika itu kan telepon belum smartphone ya. Tuh. Jadi ya masih ngalamin tuh naik kereta sama orang asing ngobrol sama orang sebelah gitu. Kayak itu pengalaman yang sekarang udah nggak ada lagi. Kayak duduk sebelah orang ya pasti HP masing-masing aja gitu. Sekarang orang kalau ditanya-tanya sama orang asing kayaknya takut ya. Iya bener. Aku tuh semangat. Padahal aku seneng gitu. Iya. Aku sekarang komuter lain gitu ya nanya sebelahnya. Ngobrol. Dia yang takut. Dia yang takut gitu. Maksudnya kadang kita penasaran dia kerja apa sih. Apa gitu. Selalu pengen ngobrol kalau aku. Berarti kalau bokap kerja di kereta kehidupan lu dibilang kelas menengah atau kelas bawah? Atau kelas apa tuh Jar? Kalau kayak gitu Jar. Aku nggak tau kelasnya apa ya. Tapi aku tuh nggak pernah minta mainan dikasih. Aku pegang Tamiya itu karena memutuskan untuk sunat. Karena temenku sunat dapet amplop banyak. Jadi oh udah-udah deh aku potong deh gitu. Terus waktu nggak punya duit aku minta lagi. Boleh nggak dipotong lagi karena biar dapet duit gitu. Ternyata nggak. Nggak begitu caranya. Jadi bapak itu. Bapak saya tuh apa. Kalau aku minta mainan nggak boleh dikasih. Karena nggak ada uang? Mungkin karena nggak ada uang. Tapi kalau minta buku. Aku harus beli buku gitu. Komik nggak boleh. Komik nggak boleh. Komik nggak boleh. Hanya dikasih Mahabharata Maramayana. Jadi dia dinas di Bandung. Tiap Sabtu minggu pulang. Setiap Sabtu minggu itulah ditunggu. Aku nunggu dia bawain. Indira punya komik. Terus minggunya ngajakin. Dulu Indira memisurin kan? Iya. Nah minggunya tuh ngajakin jalan-jalan. Ke candi-candi gitu. Dia cerita candi-candinya sejarahnya gimana. Tapi bokap memang suka ya. Interest gitu sama. Mungkin karena nggak ada duit buat main ke teman hiburan atau apa ya. Jadi dia ngajakinya kemana-mana gitu. Padahal dia juga bosen tapi harus pura-pura excited gitu ya. Ini candi. Setelah gede, aku tahu sejarahnya salah semua. Itu ngarang gitu. Oke. Kecembur ke film, prosesnya gimana? Nah, jadi aku nonton film pertama di Medan. Bapak Dines di Medan. Kita nonton Saur Sepu. Yang pertama. Bapak bilang ada. Kita memang sering dengerin radionya ya. Iya. Dramar radio. Mungkin nggak punya TV, hanya ada punya radio. Dan kita ngumpul di kamar. Kamarnya itu tingkat, kakak adik gitu ya. Petak, rumah petak. Terus suatu hari aku ingat Bapak tuh pulang. Nek sepeda dari bengkel gitu. Langsung ngomong. Yuk ke bioskop kita ngelihat burung raksasanya. Oh. Berapa kumbara gitu. Iya. Ya kita berangkat. Terus. Maksud bioskop pertama kali kan ada lampu sorot kan. Kalau dulu kan lampu sorotnya tuh jelas. Kalau sekarang kan digital. Iya. Jadi aku pengen diajak lagi besoknya. Tapi bawa senter. Jadi aku tembak-tembakin gue nggak keluar gambarnya gitu. Itu pertama nonton bioskop sama Bapak. Yang kedua Jurassic Park. Jurassic Park. Tapi udah di Jogja. Di bioskop Mataram. Berarti 90-an itu ya. 90-an. Harli Naintis ya. Terus waktu 94-93 sekitar. Setelah itu memang aku suka nulis. Aku belum pernah juara ngarang. Jadi kan nggak pernah ngerjain PR. Sekolah tuh. Cuma buku tulis satu aja. Suatu hari harus ngirim. Harus numpuk PR mengarang. Oke. Wah lupa nih. Tapi aku tetap maju. Buka buku kosong. Ngemeng. Ngarang. Langsung tak tumpuk bukunya kosong. Dipanggil sama gurunya. Terus gurunya bilang. Kamu ikut lomba ngarang ya. Tingkat SD sekota Madia Jogja. Satu-satunya lomba yang menang aku itu. Ada guru itu sampai sekarang? Masih ada. Bu Wahyuni. Terus kekirim. Menang. Terus akhirnya aku seneng nulis. Disuruh ngisi mading apa gitu. Sampai kuliah. SMA masih ikutan. Wartawan. Waktu kuliah nih. Suatu hari aku diajak teman SMA. Namanya Darwin Nugraha. Anak UMB. Universitas Momedia Yogyakarta ya. Dia punya komunitas film di UMB itu. Kineklub Cinema Komunikasi. Diajak aja nonton film pendek gitu. Pergilah kita ke UMB Aula. Diputer film pendek ini. Judulnya Air Mata Surga. Punyanya Iva Isvansyah. Nonton. Wah semua orang bengong kayak gini. Dia bengong semua. Wah ternyata film ini bisa menghipnotis ya. Kayak aku dulu nih gitu. Ini gimana cara bikinnya? Kita bisa ya bikin film ya? Kok bisa ya? Akhirnya aku gak pernah kuliah nongkrong di UMB. Ini gak ada hubungannya sama film Air Mata Surga yang tayang di bioskop itu? Sempat ada Air Mata Surga di bioskop. Bukan kayaknya. Film pendek. Yang main Dewi Sandra. Oh bukan bukan bukan. Air Mata Surga Iva film pendek. Habis itu dia bikin film Bejovanderluck. Kalau kalian cari itu Bejovanderluck ya. Tahun itu. Bikin film perang. Pendek dia. Tembak-tembakan dan wancit. Jadi Iva itu emang udah beyond ya. Dari situ aku belajar bikin film. Oke. Dan ikutan komunitas. Maksudnya ikutan dateng ke pemutaran-pemutaran di tahun itu. Ketemunya orang-orang yang sama. Jadi misalnya kita muter filmnya Ernest hari ini yang nonton mereka nih. Besok pindah kampus. Muter filmku yang nonton mereka lagi nih. Oke. Terus aku bikin kok yang nonton ini aja ya gitu. Akhirnya aku pengen bikin film tak puter di bioskop Mataram itu. Nah itu gimana? Kok bisa? Karena film itu kan tayang jam 1. Antarnya jam 10 sampai jam 12. Kosong. Oke. Layarnya aku sewa. Bayar berarti? Bayar. Pakai LCD proyektor. Aku ajak si Darwin. Aku ajakin makan. Kenyang. Abis itu begini gimana caranya muter sini. Aku gak tau. Kamu pikirin ya teknisnya ya. Terus akhirnya pakai LCD. Pakai handycam. Muternya disambungin. Speakernya baru dicolokin. Di dalam bioskop? Dalam bioskop. Satu seat 500 kayak epicentrum. 500? 500 seat. Masih yang layar satu studio. Dengan screen merah. Korden merah. Terus di atasnya ada Garuda Pancasila gitu. Kok ada orang yang mau bayar nonton film lu Jir? Itu dia masalahnya. Tiketnya 5 ribu loh tahun itu. 5 ribu tuh malah? Iya. Yang dateng nonton 2 ribu orang. Jadi kita kelar pemutaran itu tajirnya kemana-mana deh. Wah gitu. Terus aku. Wah ini berita harus dikabarin nih ya. Aku dateng ke koran. Mas ini tolong ditulis. Karena aku bisa bikin rilis lah. Ceritanya gini-gini. Ini rilis. Ya tapi ini gimana ya? Ini ada Jack Dee sebotol. Terbit besoknya lebih gede dari berita filmnya Mas Garin. Tolong disensor nama korannya ya. Tolong ya. Ya. Maksudnya tuh akhirnya terkenalan sama wartawannya kan. Ya. Ya udah. Tolong dibip dan ditutup mulutnya. Gak keliatan ya. Gitu. Jadi disitu mulailah masuk ke. Itu kan masih levelnya walaupun menghasilkan uang ya. Iya. Itu kan masih amatir nih. Mulai masuk ke profesional nih. Mulai. Awalnya jalurnya jalur-jalur Mas Hanung ya. Ya bikin film lagi pendek. Ada 4 lah ya. Film pendeknya ada 4. Terus ada temen namanya Elida Tamalagi. Dia punya Kinoki namanya. Sebuah cafe yang tempat ngumpulan anak-anak film Jogja gitu. Wah aku merasa diapresiasi kan. Fajar pemutaran yuk. Malem. Apa ya. Restrospeksi. Fajar Nugrarya-karya Fajar Nugras. Endang. Bangga dong. Bangga. Diputer lah disitu. Cebret itu. Nama lo ketika itu nama panggung lo sih. Fajar Nugras udah. Udah Fajar Nugras. Oke. Terus ditulis disitu. Karena sering jemput. Temenku ada yang Iones. Namanya Hashim. Ya musik-musik itu. Oke. Suatu hari ada Dewa Manggung. Aku driverin jatah. Tiap personil Dewa tuh ada. Supirnya satu-satu gitu loh. Tio Nugros. Aku namanya Tio Nugros. Kan prasa Tio Nugroho dia kalau gak salah ya. Oke. Udah dipanggil itu yang Nugros aja gitu. Oh dari situ. Sebenernya. Mas Tio kenal dulu ya. Sekarang mungkin dia udah lupa. Mas Tio namamu dicomot sama dia. Terus kita pemutaran. Ya aku kan seneng ya ditonton. Ya ini sama lagi wajahnya. Iya. Terus kita nonton. Habis itu kan diskusi. Iya. Terus ada orang ngomong. Ini tuh bukan film. Ini tuh sampah audiovisual. Wow. Aku pikir aku akan dipuji-puji ya. Dia akhirnya sih yang ngomong itu jadi kritikus terkenal sekarang. Oke. Dan aku gak ngerti ya. Waktu itu kenapa aku gak sakit hati Nes. Oke. Aku ngerasa mungkin di titik balik. Aku tuh gak mutung. Gak marah. Gak tersinggung. Tapi aku mikir. Ya emang jelek ya. Aku gak sekolah film. Di kampusku gak ada komunikasi gitu. Oke. Akhirnya aku berpikir harus nyari guru gitu. Catatan akhir sekolah rilis. Di bioskop Mataram. Aku nongkrong di bioskop Mataram kan. Sama manajernya kenal aku. Saking seringnya kesitu. Mas Hanung nonton sama anaknya. Pakai jaket kuning. Mas Hanung ngantri di bioskop. Terus kenalan. Mas aku pengen belajar film. Oh ya nanti aku ada workshop. Kata dia. Aku adik kelasmu di SMA. Ikutlah aku workshop. Ingat ya. Bapak gak pernah ngasih duit buat yang aneh-aneh. Jadi aku bilang. Pak aku mau skripsi. Berapa bayar ya? 3 juta gitu. Nah 3 juta itu uang pendaftaran workshopnya. Workshopnya. Tahun berapa tuh? 2004? 2005. 3 juta ketika itu? Iya 3 juta itu. Dan ke Jakarta. Aku naik mobil ke Jakarta sama Darwin apa sama siapa ya berdua. Di workshop itu Rian. Purwoko. Purwoko. Indra. Indra Kobut. Indra Kobut. Fajar Bustomi. Kalau gak salah ya. Ada disitu semua. Yang menyelenggarakan workshopnya sih? Itu ya. Hanung Bramantio. Erick Sasono. Salman Aristo. Di rumahnya Mas Erick. Oh gitu. Pulang dari si. Selesai workshop 3 hari atau berapa hari. Aku nginep di tempat adikku. Pulang 3 hari. Aku pamit. Mas Hanung. Oh 2017 berarti. Mas aku pamit dulu. Jauh banget ini. Tunggu. 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 Apakah kalau gak 2006-2007 lah itu workshop ya. Tetep sih 3 juta ketika itu lumayan ya. Pamit. SMS kan. Mas Hanung aku mau pulang gitu. Terima kasih ilmunya gitu kan. Terus dia bilang. Lu ngapain pulang? Bantuin aku bikin. Aku mau syuting A.T.Cinta. Oke. A.T.Cinta ya. 2008 ya. Rilisnya kan. Rilisnya kan. Kalau salah berarti syutingnya 2007. Oke. Oh jadi apa mas? Ya bantuin behind the scene gitu. Oke. Nah balik lagi ke dapur. Udah tinggal disitu selama A.T.Cinta. Kita kan syuting di Mesir. Kamu punya paspor gak? Ah gak punya. Ayo pulang dulu bikin. Bikin. Tapi akhirnya gak ikut berangkat. Kenapa? Gak ada budget kayaknya. Jadi. Tapi itu punya paspor pertama adalah. Janji manis Pak Manoj. Tapi aku mau behind the scene karena itu all access ya. Hmm. Ngeliat bagaimana Pak Manoj debat sama Mas Hanung. Ngeliat Mas Hanung ngarahin Rianti sama Karissa Putri. Fedy Nuril waktu itu. All access kan. Kalau jadi Astrada mungkin gak ikutan meeting script. Bener. Apa ilmu yang masih membekas dari workshop bareng sama Mas Hanung itu? Ah. Ada satu teknik yang tugas akhirnya. Kita harus bikin film di Handicam tanpa diedit. Jadi kamu harus membelah shot dan membelah adegan. Itu urut. Oh. Direkam. Direkam. Kan kalau Handicam ya kan. Ini direkam nih ngomong gini. Jadi di playbacknya di Handicamnya? Begitu di playback langsung. Udah jadi. Jadi filmnya. Wow. Itu paling inget aku. Efektif ya. Lupa. Gak tau itu. Itu efektif banget. Iya itu. Kita beneran harus. Jadi mebelah shot aja. Editorial thinkingnya bener-bener. Gak tau sekarang masih ada gak ya. Kayak gitu ya. Jadi setelah 2017 itu ya. Latihan temen-temen tuh latihan yang bagus tuh. Kalau lo gak punya nikah pakai handphone aja. Gak boleh. Tapi kan ada yang di pause ya kalau handphone ya. Iya sih. Tapi recordnya tetap jalan terus. Jangan diedit ya. Iya. Kalau dulu kan pakai kaset. Mini Divi tuh. Iya. Iya. Jadi jadi satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan. Jangan diedit. Iya bener. Gak tau ada gak yang Androidnya bisa ya. Lucu banget. Yang recordnya di pause. Lucu banget lucu banget. Lucu banget. Itu asal-muasalnya Fajarno Gros mulai terjun ke situ. Terus jarak dari lo itu ke film pertama lo sebagai sutradara tuh lumayan cepet ya Gros ya. 2007 ke 2009. Karena kan waktu jadi asisten Mas Hanung itu asisten pribadi ya. Karena belum resmi di film kan. Itu kan malemnya nganggur. Oke. Malemnya nganggur aku tidur di kantor. Kantor dapur gitu ya rumah gitu di Pejam. Di Ampera? Di Tanjung Barat. Oke. Tanjung Barat malemnya nganggur. Ada Wifi kan. Jadi aku nulis cerpen. Setiap malem janji setiap malem tuh nulis cerpen aja. Satu kirim ke email sendiri. Satu kirim ke email sendiri gitu. Berarti banyak dong. 350 akhirnya setahun. Kita kirim ke Gramedia. Keterima cuma 20 untuk jadi satu buku. Oke. Dibaca Mas Aris. Salman Aristo. Ini yang Queen Bee menarik nih. Gue dapet temen Mas Ben Subiakto. Bikinlah mereka million pictures bertiga sama Mas Hanung. Film pertamanya Queen Bee. Mas Hanung ngomong sebenernya. Mas aku udah bisa gak? Sebenernya gross kata dia. Belum waktunya. Tapi kan kita punya api yang. Membarang. Mas Hanung gak support. Ya pasti ngambek-ngambek gitu. Ya akhirnya kita bablas. Tapi kalau kamu mau silahkan. Ya beneran belum mateng. Babak blur tuh. Mau ngerubah script takut. Kita kan jadi script scripted semuanya. Terus mungkin karena niat baik produsernya dikasih tim yang senior-senior kan. Nom Pao sama Eros Evelyn sebagai art. Gokil. Aku inget mau ngeser gelas aja. Omeros maaf. Itu boleh agak geser gak? Omeros kan ya diem dulu. Maksudnya gimana? Kita udah deg-degan gitu ya. Aduh, ade, ade. Udah gitu. Ngebayanginnya seru udah. Akhirnya balik lagi Mas. Aku mau belajar lagi gitu. Oh yaudah. Dicuekin lama. Terus dicuekin sampe akhirnya? Ada film Sang Pencerah. Sang Pencerah. Tapi jadi line producer. Oh. Sama Talita Amelia. Line producer justru? Line producer di Sang Pencerah. Ya ngurusin kancut kru ketika mereka syuting di Jogja. Catering. Catering. Iya 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 iya. Wah. Tapi lu bener-bener bisa film yang lu rasa, oke ini baru film yang bener gitu. Yang proper tuh di film keberapa dan yang mana aja. Cinta di Saku Celana. Cinta di Saku Celana. Berarti itu baru film kedua dong? Ya untuk kembalikan, dapat kesempatan itu tuh tidak langsung dapat kan. Dari Queen Bee. Queen Bee Vlog. Iya. Ya nggak akan ada produser yang percaya. Cinta di Saku Celana which is Star Fisher. Ya tapi kan masih belajar Papa Arwe. Mama Sanung. Tendangan dari langit. Baru jadi Astrada. Sebelumnya Tanda Tanya dulu. Tanda Tanya. Ya dari Astrada. Kontroversial itu ya. Tendangan dari langit nulis sama Astrada. Selesai itu baru. Ini udah waktunya Gross. Asik. Tapi apa filmnya? Kan aku kan nggak di. Cuma ngomong udah waktunya nggak ngasih film gitu. Lebih kayak ajal ya. Papa Arwe baca novel. Kumpulan Cerpen itu lagi. Ada salah satunya Cinta di Saku Celana. Absurd ceritanya. Orang tuh nyopet cintanya dia dari dompet temennya gitu. Papa Arwe suka nih. Tapi ini kita tuh yang di Blitz Megaplex ya. Ini FTV Plus katanya. Oke. Shooting 4 hari gitu. Oke. Budgetnya sekian ya. Berapa ratus juta gitu. Oke. Panggillah Ucok kan Bang Ucok. DP. DP. Kenal disitu kan. Bang. Ini aku cuman dapet FTV. Budgetnya segini. Cuman kan Pak Parwes ini produser film. Kalau dia bisa ngeliat produknya bagus. Ya moga-moga di blow up. Oh jadi niatnya di blow up. Oke. Nah. Ucok tak ajakin nongkrong di Finplus. Ini nyebut nggak apa ya? Nggak apa-apa. Tempat nongkrong itu tempat nge-wine. Karena gue pikir dia suka nge-wine. Gue mau ngerayu kan. Ternyata dia nggak minum. Dia nggak minum. Mas ya anjing nih. Salah banget. Batak kagak minum aneh. Udah mati angin. Batak dali juice. Udah mati angin. Udah mati angin. Mas mampir sini ya. Aku lagi ngerayu Ucok. Wah mas anung dateng naik motor set. Eh gross. Lagi ngapain? Ini mas. Ini mau syuting Ucok. Dia langsung. Bantuin ya Ucok. Ucok langsung. Oh iya ya anung. Bang Ucok ternyata ditodong. Bawa backing lobongnya. Dia ngasih ide. Gimana kalau pakai 5D. Jadi nggak pakai. Kalau syuting FTV kan pakai kamera yang nyambung ke monitor record kan. Ribet banget gitu. 5D pertama kali gitu. Skripnya aku ubah. Coret-coret. Coret-coret. Semua temen aktor yang aku kenal. Aku minta tolong. Itu yang main Ramon. Ramon Tungka. Gagading Martin. Johana Alexandra. Hanya tiga itu. Aku panggil reading nggak mau. Kan cuma FTV. Udah kita baca di lokasi aja. Enggak ini penting. Karena nggak sesuai skripnya sama yang asli. Dateng lah mereka. Terus telpon Agus Kuncoro. Mas minta satu scene ya. Ya tapi aku lagi sepedaan. Nggak apa-apa. Tapi nggak ada duitnya. Jadi di film itu dia dateng pakai training. Ada sepeda balapnya. Terus dikasih Riri. Mas ini dialognya. Wah nggak ada dialog. Aku nggak dibayar. Jadi aku harus mikirin gimana dialog yang satu scene itu tersampaikan tanpa dia harus ngomong. Kalo liat filmnya keliatan anunya gitu. Nonton dimana sekarang? Video kayaknya ada ya. Oh di video. Oke nonton film legendnya Pak Jernogrus tuh. Terus lu namanya mau berangkat dasyat. Loon kamu dasyat jam berapa? Aku jam 9 jam 10 apa jam berapa gitu. Mampir ke lu doang satu scene. Gila lu pagi-pagi. Jadi Luna pakai baju yang mau dia show kalau nggak salah. Di film itu. Sebelum ke dasyat? Sebelum ke dasyat. Mampir ke tempat lu? Shooting satu scene. Jadi aku nggak bisa nambah nggak bisa kurang. Dia dateng darut langsung tick. Karena nggak boleh meleset. Jadi itu melatihku untuk presisi dan berhitung dengan baik gitu. Agus Kuncoro. Itu gitu-gitulah. Shuting di keretanya colongan. Di komuternya colongan. Di stasiun Joanda. Akhirnya durasinya tapi durasi panjang kayak? 80 menit kalau. 80 menit. Dan tayang di Blitz doang? Nggak. Akhirnya itu akhirnya Bapak lihat. Nah ini masalahnya. Ada editor FTV-nya ya. Ini kita ada editor FTV-nya. Yang ketika di edit. Waduh nggak kayak gini nih. Akhirnya aku datengin Kang Kesah. Bapak artisnya. Bapak gorengan gitu. Jadi gini Kang. Wah ini perjuangan banget nih. Jadi gini Kang. Berapa Kang Kesah nggak makan gorengan? Kejadian lagi Bang Ucok. Lu nyogok salah mulu menunya. Sang Kang Kesah ngeliat kan. Kang ini. Gimana saya harus survive nih karir gitu. Oh ya saya tonton dulu deh. Nah ini Bapak tuh belum tau kalau saya ubah. Oke. Jadi Luna dan lain-lain itu udah nggak tau ada di situ gitu. Wah nggak tau? Nggak tau Kang. Ini kalau dia suka Alhamdulillah. Kalau nggak ya Wassalamualaikum nih. Ya udah coba saya edit. Saya tau maksud kamu apa. Di edit sama dia. Di burn DVD. Jadi kita titipin di resepsi unis kantor. Star Vision. Di bawah. Buat Bapak. Terus aku pulang ke Jogja. Di tengah jalan. Nugros. Saya sudah liat. Cinta di saku celana. Kamu dimana? Saya jalan ke Jogja pak. Bisa balik nggak kesini? Kita ngomong. Wah langsung muter balik. Sampai kini mau marah kan? Oke. Muter balik tuh gimana caranya? Gelasin dong. Pokoknya langsung gimana. Turun langsung bablas. Sampai cirebon balik lagi. Oke. Sampai cirebon balik lagi. Ya ketemu Bapak. Pokoknya langsung bilang. Jadi rencana kamu mau di blow up. Ya oke. Yaudah kita blow up ya. Tapi nggak banyak ininya. Jadi semua pemain dinego ulang. Semua krunya kayaknya dinego ulang. Nah itu separoh. Masih. Masih celluloid lah ya. Masih can. Itu. Itu era. Era-era terakhir ya di blow up. Kita ke Bangkok. Itu pertama kali aku ke Bangkok. Di blow up. Di celluloid. Jadi industri kita masih bioskop. Masih separohnya udah disipi. Separohnya masih. Can. Jadi itu satu-satunya filmku yang can. Kalau nggak salah. Sama Queen Bee ya. Sama Queen Bee kayaknya. Sama Queen Bee. Kok Kang Kesah sempet sih. Bentuin lu kayak gitu. Kok mau dia gitu. Oh. Siapa anda gitu. Oh karena. Ada lagi nih. Mas Handung lagi nih. Enggak nih. Karena kan aku asisten Mas Handung ya. Mereka itu kan akrab ya. Oh iya. Mas Maris. Kang Kesah. Mas Pawan. Gitu ya. Nah. Somehow tuh. Aku selalu ada di. Di tanggal-tanggal. Di tanggal-tanggal penting mereka. Atau di situasi mereka sedang patah hati lah ya. Jadi selalu ada menemani gitu. Mas Handung kan transisi waktu itu lagi patah hati sempet gitu. Iya. Terus. Kang Kesah juga. Gitu. Jadi. Mas Pawan juga. Gitu. Jadi kita jadi. Karena kita junior kan. Jadi kita nyimak aja mereka pada curhat. Aku tuh gini. Rumah tangga apa. Iya Kang. Iya Kang. Kan gitu-gitu doang. Kan Mas Handung kan editornya kalo gak Mas Pawan. Dulu Kang Kesah. Iya. Ntar dua gitu. Berarti. Fajar nih. Orang-orang yang milestone karirnya. So far udah tiga nih. Kalo gue liat-liat nih. Yang pertama. Buah Yuni. Iya dong. Iya dong. Dia yang pertama kali mengenali bakat lo. Lo gak bikin PR bukan dimarahin. Iya bukan dimarahin. Ini kayak bu Prani nih. Iya betul. Bu Ayu nih ya kan. Mas Handung. Mas Handung. Bapak Arwes ya. Yang pertama kali memberikan lo kesempatan untuk. Nah itu tuh. How was the reception dari penonton ketika itu? Kayaknya gak rame-rame banget. Tapi mungkin produknya jadi kayak dikenal sebagai pembuat film drama. Oke. Kemaja yang bagus gitu ya. Pak Yun kan nelfon. Dari Maksima. Dari Maksima. Aku ke kantornya. Refrain nih berarti. Refrain ya. Dateng kesana. Lihat poster. Kakek cangkul. Nenek gayung. Oh oh. Gitu kan. Itu filmnya itu. Dikasih cek langsung hari itu. Jadi tuh. Dikasih cek profesional pertama. Hari itu. Ini dicek ditulis. Ini apa buat siapa PT-nya gitu. Terus aku ngeliat Santi kan di sebelahku. Ya nanti buat Santi-Santi juga Pak. Berarti tuh demi istri aja. Yakin ya udah demi istri production. Padahal belum ada bendera demi istri. Belum ada. Nah itu baru diurus. Lahirnya demi istri production tuh disitu. Ya di Maksima sama Pak Yun. Tapi Santi udah producer. Lucu banget. Santi udah producer. Dia di MNC Pictures kan. Iya tapi kan kalian belum punya brand. Belum. Belum punya brand. Brand yang lahirnya disitu. Proses lahirnya begitu. Apa nih namanya mau nulis cek Pak Yun Kak. Ya kan nanti duetnya juga buat istri-istri juga Pak. Yaudah demi istri production. Am enteng banget ya bikin nama PH ya. Berarti itu resmi berdiri demi istri production tahun berapa tujir? 2012. 2012. Ya telpon Maudi. Telpon Maudi. Karena Maudi kenal di Tenangan Dari Langit kan. Oke. Ibunya ngecek. PH nya mana Mas? Maksima. Ngecek. Mas filmnya kakek canggul nenek gayung. Wah Tanka ketemuan dulu yuk. Ada ya ketemuan. Tak jelasin. Ini pertama kali mereka mau bikin film drama. Iya. Maudi lagi deket sama Afgan. Oke. Terus Maudi nanya. Gan mau main film gak? Ini gue lagi mau main film. Ayo. Yaudah akhirnya main bareng. Terus abis itu sempet juga kerja bareng Radit ya. Cinta Brontosaurus ya Jareh. Betul. Nah itu terjadi di Bangkok. Pada saat 2012. Aku di mobil paling belakang karena junior kan. Di mobil itu tuh ada banyak sutradara. Ada Mas Konde. Terus ada Capluk. Ada siapa lagi ya satu ya. Kenapa bisa ada banyak sutradara di sebuah mobil di Bangkok? Lagi pos bareng nih. Lagi pos bareng. Kalau enggak Mas Konde kalau gak salah janda kembang apa-apa ya. Paparoes tuh di mobil pembagian. Konde ngerjain ini ya abis ini. Kamu ngerjain ini abis ini. Kamu ngerjain ini abis ini. Kamu ngerjain ini abis ini. Kagak kebagian di belakang. Oke lah kagak kebagian. Ya udah sabar aja. Aku satu hari nonton sama Iqbal Ammarhum tuh. Timnas Indonesia di GBK. Piala Tiger kalau gak salah dulu namanya ya. Paparoes nelfon. Nugras ini ada cerita. Bagus dari bukunya. Relitia Dika. Relitia Dika gitu. Wah pak saya gak lucu orangnya. Kan berharapnya setelah Cinta Desa Kucelana tuh apa kek. Thriller apa yang dark gitu. Gak berani pak. Oh ya udah ditutup. Baru mau nonton bola lagi ditelfon lagi. Tapi dibaca dulu deh gitu ya. Nanti ketemu Radit ya. Wah saya gak berani pak. Oh ya udah. Yang ketiga telfon lagi. Nugras udah saya email ya. Udah saya email scriptnya. Wah ya udah gak bisa nolak. Akhirnya ketemu Radit. Gimana nih San ya. Aku gak lucu orangnya. Radit tak pikir orangnya lucu kan. Dateng gak lu. Buku tebel banget. Wah ini Radit yang itu bukan sih. Ya lu dateng mbak buku. Lu ngomong. Dit ini jujur aja. Aku gak bisa komedi. Aku gak lucu. Kita bikin serius aja gimana. Jadi bikin drama serius aja. Tapi situasinya mungkin salah gitu. Wah cocok tuh. Wah jalan ya. Pak Raditnya oke nih. Wah bagus lah. Karena kemarin dua sutradara udah nolak. Udah ditolak Radit. Satu ditolak Pak Parwes. Satu ditolak Radit. Oke. Jadi saya pilihan sutradara ketiga. Ya oke. Bukan first. Jadi sampai hari ini sebenernya. Menurutku Pak Parwes. Aku selalu sutradara pilihan kesekian. Bukan first choice. Emang jalannya seperti itu. Iya gitu. Betul betul. Kan menuju rumah lu yang sekarang. Gali kaliku menuju PH lu yang sekarang kan. Karena gak lucu Nes. Pada hari dia rilis. Aku gak di Jakarta. Sama Santi di Paris. Minder maksudnya. Iya takut. Takut kan itu sangat. Jadi pada saat post pro di Bangkok. Pak Parwes kan dateng belakangan ya. Iya. Kita kan udah ngambarin gambar-gambar kan. Aku sama Mas Kiki. Pak dateng. Terus tiba-tiba. Kok kamarnya kayak gini ya. Iya Pak. Ini Nugros kata. Si Mas Kiki. Sona Pak ya. Harusannya di Jakarta Pak. Wah tiba-tiba Pak saya ke toilet dulu ya. Pingsan Ter. Dibawa Ucok ke UGD. Siapa? Aku. Saking tegang ya. Lu pingsan. Beneran pingsan. Beneran pingsan. Dibawa ke UGD. Sama Ucok dikasih wangsa aku sama Pak Parwes. Dibawa. Nanti dikabarin di Jakarta. Aku naik mobil ke. Di mobil. Di Bangkok nih. Tidur di drug bar nya itu apa? Iya. Dorongan itu. Orang ngomong bangkok. Cek 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 cek. Aku ngeliat Ucok bang. Jangan ditinggalin bang. Aku disuntik apa gak bisa ngomong. Gitu film itu. Hahahaha. Aduh anjir absurd banget sih. Post Pro kok pingsan gitu loh. Mereka tegang banget ngomong. Ya salah Allah aku salah gitu loh. Make a scene lah mereka. Becanda. Adrian becanda. Terus? Nah akhirnya rilis filmnya kan. 700 ribu toh. 800 ribu. 800 ribu bahkan. Kan. 830 ribu aku dapet kaca pecah di Bekasi gitu. Di Bangkok di Paris dikabarin. Pagi-pagi. Meledak gini gini gini. Baca twitter. Komentar orang. Sebaiknya ganti profesi aja Nugres. Wah si anjir ya. Kita berkari susah-susah. Disuruh ganti profesi. Orang tuh kalo ngomong suka sembarangan. Kan udah sampe di titik itu tuh perjalanan dia panjang gitu. Kalo dia ganti dia harus ngulang lagi dari Allah. Kalimat pertamanya. Sebaiknya setelah darinya ganti profesi. Wah profesi apa ya bingung gue. Ulang lagi dari Allah. Dia belajar lagi. Nyari Mas Anung lagi. Aduh. Aduh. Itulah. Tapi komentar-komentar kayak gitu. Sampai hari ini masih ga engga ya. Nah akhirnya aku ketemu sama yang ngomong. Ke Sandi Gasella kan. Oh Sandi Gasella. Ketiknya tuh di detik hot. Iya ga sih di detik hot. Gue inget dia di detik tuh dulu. Di detik. Tiap klip-klip dia ngomong gitu. Tapi tuh di twitter dia ngomong gitu. Iya iya iya. Terus akhirnya aku ketemu sama Sandi. Beberapa waktu lalu. Terus ngomong ya. Aku ga tau kenapa waktu itu ga tersinggung San. Itu sama kayak di Jogja dulu juga ga tersinggung. Tapi kalimat itu membuatku jadi nge print semua review. Aku print aku stabilo. Dulu kan ada blog yang masih panjang reviewnya ya. Kayak Daniel Dokter. Sandi Gasella. Terus Amir.. Apa Amir.. Amir.. Amir Sharif. Amir Sharif on the movies gitu ya. Amir Sharif. Terus apa lagi gitu. Sebelum eranya Youtube dan TikTok. Iya iya. Itu bisa tak gitu. Oke. Oh kurangnya di sini. Kurangnya di sana. Cuman kan yang membesarkan hati kan produsernya happy ya. Iya. Jadi sebenernya apa yang kita.. Mereka review itu kita sudah tau. Kurangnya dimana. Iya. Memang ga ada budgetnya aja disitu gitu. Bahwa-bahwasanya kritik itu mengandung esensi yang bermanfaat. Iya. Tapi kan ketika itu dilemparkan kan harusnya kan.. Enggak ya. Aku makanya seinget kok engga ya. Sandi ngomel sih. Mungkin kayaknya Sandi lebih yang.. Wah kok gitu ya. Masih berapi-api ya dia. Aku kok kayaknya engga ya gitu. Atau mungkin karena biasanya. Mungkin karena lu berproses itu tadi ya. Dari yang dibilang sampel. Betul. Betul sih. Udah tahan. Udah tahan gitu. Mental lu udah terdevelop gitu. Terus pertama kali berarti.. Pertama kali mencapai.. Satu juta penonton itu berarti Yowish Ben ya Jare? Yowish Ben. Yowish Ben. Ceritain dong prosesnya Yowish Ben itu. Sutradara kesekian juga. Sutradara kedua kalo ga salah. Sutradara kedua ya. Atau ketiga ya. Lupa gitu. Kalo ga kedua ketiga gitu. Jadi dipanggil lah sama bapak. Ditelepon. Fajar.. Ini ada Bayu Skak. Oh.. Aku pikir.. Besok ketemuan ya sama dia. Oke pak. Aku pikir atlet catur. Aku pikir atlet catur. Beneran loh Skak. Apa ya ini Skak? Oh ternyata geng. Ketemu kita. Terus ngomong sama Bayu. Ya aku bilang.. Ini.. Bapak bilang bahwa ini film buat market di Jawa Timur gitu. Fansnya Bayu. Terus aku bilang, Pak orang Jawa ada di seluruh Indonesia. Kita tuh dikirim transmigrasi ke.. Ke siapapun. Ya tapi ini tetep film kecil aja gitu. Dan Bayu udah nge-set up timnya kan. Nah ini titik balik Nes. Pada saat aku syuting hari pertama. Gatau ya ini menarik apa ga. Mungkin bisa di cut kalo ga ini ya. Coinder gitu. Takut salah ngomong ya gue. Mungkin nanti kita ngomong abis ini menarik apa ga gitu. Oke. Pas apa ga ya. Angga ngerilis thrillernya Wiro Sableng. Oke. Segitu mewah. Gak segitu. Megahnya. Iya kita kan sebagai kreator tuh. Lu hari pertama syuting tuh. Gua ada di Malang. Tenda cuma satu. Hujan badai. Terus ngeliat kanan kiri. Apa ini ya. Coolbox ada. Coolbox ada ga lu? Coolbox ada ga lu? Jagung rebus ada. Jagung rebus. Santi di Jakarta ga ikut kan gitu. Ini project aku sendirian gitu. Terus. Aku gatau yang Whatsapp itu aku dulu atau Mas Aris dulu atau dia. Sama Naristo. Iya. Terus aku kayak curhat sama dia. Mas ini kok. Ya Angga kan segenerasi ya. Maksudnya sama sama muda ya. Iya. Tapi dia bikin keren banget. Iya. Wiro Sableng aku suka Nes. Wiro Sableng itu komik novel yang aku baca. Aku susah makan. Kok novel komik? Kok novel silat kan. Wiro Sableng tuh novel. Bukan. Oh. Bukan komik. Jadi ibuku ke pasar selalu beli second. Karena aku ga bisa makan. Jadi disuruh baca itu. Disuapin. Jadi Viro Sableng itu bertumpuk-tumpuk di bawah kasur. Dulu waktu SMA. Pengen kan di filmin. Terus aku ngajuin ke Mbak Lala waktu itu. Mbak boleh ga pitching gitu. Mungkin ga ada track recordnya juga. Iya. Akhirnya udah. In the way di. Rilis lah. Keren banget dengan bulan besar itu kan. Ngeliat kiri. Ngeliat kanan. Mas Aris WhatsApp. Gross. Syukuri. Apa kesempatan yang. Sedang kamu kerjakan gitu. Iya juga ya. Ambil skenario nya. Tak coret-coret lagi. Tak coret-coret lagi. Terus dateng si. Ini. Uus sama Aco. Ngapain. So gross gitu. Gua kerasa. Wah. Ada yang nengokin ya gua. Mereka lagi ngapain ku. Kawinannya Abdur. Oh Allah lagi. Kalau ga salah Abdur kawin ya. Mereka dateng pake baju keren gitu loh. Mereka jalan mendekat gitu. Ya Allah. Allah mengirimkan kami yuk. Allah mengirimkan kami yuk. Hahaha. Untuk menambah. Untuk menambah value film ini. Akhirnya mereka tanpa babi ibu duduk disitu udah. Main satu scene dan akhirnya udah tak coretin. Itu setiap hari hujan Nes. Dari jam 2 sampai jam 7 malem hujan. Akhir tahun ya. Akhir tahun kalau ga salah. Kita tuh syuting sekolah hanya bisa Sabtu minggu kan. Iya bener. Pasti. Dan itu Sabtu minggu sekolahnya bayu udah lewat. Jadi kita syuting di hotel. Lorong-lorong hotel. Cuman dikasih mading. Jadi aku ngerasa. Oh kita ga jualan set nih. Tapi kita udah di Malang. Nanti Bapak ngomong apa kalau gua ga keliatan Malangnya. Lewatlah aku kampung yang warna-warni itu. Oh itu ga ada di rencana awal. Si kampung warna-warni itu. Enggak. Karena kita ga ngeliatin apa-apa di Malang. Semang hujan. Kita hanya citing. Wah mati aku. Kebayang Pak Parwes kan. Udah di Malang. Wah keliatan Malang kan. Ini caranya saya yang Malang. Ini saya yang Malang. Liatlah aku itu. Kampung warna-warni. Gaukeling kan. Ada museum transportasi. Ada kampung warna-warni. Citing sini deh. Jadilah kampungnya bayu. Supaya keliatan Malang. Aku ga akan nyomelin. Nah itu pasawan yang edit. Pak Parwes ngomong. Pak ini yang edit siapa ya? Mas Wawan Fajar. Lugros gitu. Wah jangan Mas Wawan Pak. Kenapa? Ya dia abis ngedit Kartini. Film bahasa Jawa yang Mas Andung Brahma. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ini kan gue tau diri ya. Tau diri kan. Ya ga bisa udah ini lah Mas Wawan gitu. Waduh datenglah ke Mas Wawan Mbak Gorengan. Serius sih. Mas ini mau preview. Aku udah bikin jump cut apa? Ruff cutnya dulu kan. Mas Wawan nonton nih. Wah dari menit pertama sampe menit 90. Aku tawa dia. Ya ya aku tau nih kamu mau ngapain gitu. Udah di edit lah. Aku yang ngasih subtitle. Bapak belum liat itu. Aku sama Mas Wawan dulu. Ma bayu. Subtitle baru kasih ke Bapak. Ya dia ketawa-ketawa lucu gitu. Ya udah kita premiere di Surabaya ya. Oh oke Pak. Gak di Jakarta ya? Enggak di Surabaya aja. Premiere lah kita di Surabaya. Pada sore kita premiere malem apa? Screening itu ya. Special screening. Pak Parwes dateng. Hari ulang tahunnya. Malemnya ulang tahun. Oke. Bapak berdiri di lorong sama aku kan. Dari menit pertama sampe menit terakhir gak berhenti ketawa. Ini lucu banget ya. Lucu Pak. Yaudah nanti kita premiere di Jakarta. Hari pertamanya 60 ya. 60 ribu. Ya. Selesai udah. Mas Aris ngasih selamat. Masih inget momen itu dia. Masih inget momen itu dia. Masih inget momen itu dia. Harusnya dia inget ya? Kalo gak? Ternyata lu gak sepenting itu aja ya. Akhirnya finish berapa ya? 960 apa? Oh hampir ya. 80 ya. Hampir sejuta. Hampir ya dikit lagi ya. Mungkin gak sejuta tapi gak usah-usah ya. Gak tau lah Bapak ya. Oke. Fast forward. Setelah cukup lama. Kita sama-sama alumni Star Vision ya. Terus IDN Pictures. Dari mana tuh terus tiba-tiba IDN Media datangin lo dan lo bikin peh sendiri lo gue invest apa gimana sih prosesnya? Ah ini. Boleh diceritain gak? Gak boleh ya? Boleh. Boleh boleh. Boleh boleh. Jadi setelah lama dari Star Vision kan aku dipanggil sama MD. Oke. Untuk ngerjain film drama remaja gitu. Tapi bukan Pak Manots produsernya. Iya. Terus aku bilang wah ini Pak Manots nih. Kembali lagi ke jaman Papa Rose dulu aku pikir. Ya udah kita nunjukin kemampuan deh ke Pak Manots gitu. Aku bilang Viku buat investasi aja lah. Untuk production value gitu. Kita pake anamorphic ya gitu. Terus dapet dari budget yang ada. Hanya ada siapa? Al Ghazali sama Kathleen Helderman. Ini Dignited ya? Dignited. Terus aku nelpon Sofia Laci bahasa aku hanya ada budget segini. Mau gak jadi ibunya? Boleh boleh tapi gak boleh pulang malem ya? Oke oke. Kita gak akan pindah-pindah set kamu di dapur aja masang loh pokoknya. Jadi sini aja kemana-mana kita cepet ngerjainnya gitu. Pak Manots dateng. Preview. Hasilnya. Oke put my name ya. Oke. Wah oke nih. Tadi kan budgetnya bukan budget Manots punya production ya? Iya. Udah gak apa-apalah gitu. Pulang ditelepon lagi. Terus kita mau nawarin sesuatu. Ya tapi kalau bisa Pak Manots. Iya nih papa ketemu Pak Manots. Ketemulah ke ruangannya itu. Dikasih dua film. Nah pada momen yang sama kita mau. Aku diundang untuk jadi pembicara di IDN Times. Tama Mbak Uni. Uni Lubis udah kena lama. Iya. Sebelumnya waktu syuting Yowis Band 3. Aku udah ngajakin workshop tapi gak bisa karena syuting kan. Bro sini mampir dong. Kan udah lama gak mampir. Aku bilang sama Santi. Mampir IDN yuk. Mbak Uni gak enak nih gitu. Mampir set masuk duduk di ruang meeting. Tapi kan Mbak Uni di medianya kan? Iya di IDN Times. Di gedung yang sama di Gatot Subroto. Terus Winston lewat. Winston Utomo. Winston kenalin ini ada surah daerah dan produser. Duduklah Winston kenalan terus nanya-nanya ke Santi film. Ya ini produser ya? Ya mau bikin apa? Gini. Kayaknya bikin bola desiro. Kita sedang nyari investor. Oh satu film aja? Ya kalau mau Pak. Akhirnya Winston gak jadi meeting. William dateng. Wins jadi meeting gak? Kamu aja dulu ya. Kita sama ini. Ini sambil jalan mungkin mereka lagi audit dan sebagainya. Pak Manoj 2 kontrak itu tanda tangan. Oh. Untuk pandemi jadinya. Der. Kalau gak salah. Ini tertunda 6 bulan cukup lama. Ini juga tertunda cukup lama. Tapi akhirnya Winston. Oke kita tanda tangan ya untuk IDN Pictures gitu. Aku bilang. Boleh gak kreatif kita aja. Kemu gak ini. Oh ya kita gak akan ganggu kreatif gitu. Yaudah jadi kita 50-50. Jadilah IDN Pictures gitu. Demi istri resmi. Santi pertamanya. Aduh demi istri jangan tau. Sayang ya. Sayang brandnya ya. Ya gitu. Tapi aku bilang. Ya kalau demi istri itu dulu filmnya sejuta terus sih. Mungkin akan dipertahankan gitu. Kita bikin yang baru ya. Akhirnya deminya tetap dipakai ya. Deminya ada. Jadi Indonesia demi Nusantara gitu. Oh. IDN Pictures. IDNnya itu Indonesia demi Nusantara. Oke oke oke. Tapi kok loncatannya cepet ya. Jadi maksudnya dari sekedar kayak. Eh kalian punya project apa. Gue invest sampai ketiba-tiba kalian. Oh ya itu 6 bulan ngobrol. Ada dinner. Ada. Kita sharing. Ada cek. Panjang ya. Ya ada proses. Mungkin ngeliat. Dia ngecek. Check and balance juga. Jadi dari filmmaker indie menjadi kapitalis. Nah itu kita jadi bingung ya mau. Iya. Dulu kan selalu disodorin gitu ya. Ini kerjain ini. Ketemu Bayu. Ketemu Radit. Sekarang. Ini film apa ya. Tapi lu tuh ini ya. Ketika lu. Ketika. Mungkin ini bedanya kita ya. Maksudnya. Sekarang sampai hanya baru. Dan sama-sama berakar di tempat yang sama gitu. Bedanya adalah. Ketika lu sama Santi itu. Pembagian tugas lu jelas ya. Maksudnya lu tuh. Sutradara Santi produser lebih kesitu kan. Iya. Lu gak ngeproducerin juga gitu. Gak ngeproducerin. Santi produser dan kreatif juga. Iya. Dia juga. Aku tuh bersyukur ya. Dia partner yang. Mau maju. Jadi. Nes aku tuh gak pernah kerja di kantoran ya. Iya. Santi kan dulu di MNC. Oh. Dia sudah corporate. Style nya udah tau gitu. Oke. Di IDN jadinya aku. Belajar banyak. Oke. Cara bicara. Cara berkomunikasi. Kepada tim. Kemudian. Dia juga ikut Indonesiana. Sampai menang. Jadi script dia sangat menguasai sekarang gitu. Oke. Jadi. Dan dia. Belajar producing paparwes banget kan. Budgeting. Apa. Ngedit. Jadi. Dulu waktu aku ngedit di Star Vision. Dia rela untuk. Dia walaupun dia gak terlibat di project itu. Iya. Dia bisa sitting untuk. Dengar paparwes gitu. Jadi ya. Dia. Menurutku murid. Murid tidak langsungnya paparwes ya. Santi ya. Jadi kita kayak. Mindsetnya. Pola pikirnya gitu. Oke. Instingnya. Itu kan paling mahal ya. Iya. Kita tuh kalo ngeblank di ruang editing. Aku ngomong sama Mas Wawan. Kira-kira paparwes kalo mentok gini apa ya. What good. Paparwes. Sampai kita mikir. Apa kita taruh. Lukis fotonya bapak. Di ruang editing ini. Kan kita kayak gak. Tahu jalan ya. Sama kayak kalo syuting Nes. Kalo mentok. Aku kadang Mas Hanung akan melakukan apa ya. Di. Situasi kayak gini. Hujan. Scene nya masih banyak. Jenset meleduk. Iya. Apa respon dia gitu. Menarik. Tapi apa yang lu rasa beda Jar. Setelah sekarang jalanin PH lu sendiri. Dengan support kapital. Lu gak usah pusing nyari investment lagi. Apa. Tanggung jawabnya lebih besar ya. Tanggung jawabnya lebih besar. Lebih besar. Iya. Nyesel. Kalo aku bilang nyesel langsung bacak. Gerasa. Gerasa. Ajar gitu. Ya aku bersyukur sih. Udah dimodalin banyak ilmu ya. Dari satu dekade itu. Terus. Sekarang yang paling berat ya tanggung jawab sih. Iya. Kalo kita punya uangnya. Makenya kan juga gak bisa. Ternyata gak bisa. Seenaknya. Seenak itu. Karena ada beban rasa tanggung jawab itu. Ada beban tanggung jawab itu. Walaupun kalo rugi ya lu gak disuruh bayar. Tapi kan ada beban gak enaknya. Iya. Dulu juga enggak kan. Iya maksudnya. Dulu kan lebih easy going lah ya. Paparos yang kusut misalnya. Iya. Sekarang kan ya kita ikutan. Kita harus. Tapi kan dulu juga kita sudah terlatih. Ikutan promo. Ikutan. Tau strategi gitu. Iya. Jadi gak yang. Maksudku kita tuh gak yang. Sebagai secara darah saat itu tuh. Tidak yang hanya bikin film. Habis itu udah. Oh sudah jadi. Produk diserahin ke produsers. Kita ngerjain syuting yang lain. Kan enggak. Iya. Hands on ya. Ya once been aku pertama kali promo tour. Keliling Jawa loh. Iya. Ngerange kotanya. Ngerange bioskopnya gitu. Radionya pengen apa gitu. Iya. Iya. Ya. Sukses rate lu. In the end. Berhasil langsung gue. Oke lah. Untuk. Untuk. Untuk kiprah lu. Baru di. Bendera lu yang baru ini. Maksud lu udah. Iya. Lu udah punya korin. Udah punya inang. Udah punya sleep call yang. Mungkin karena. Kita tuh mulai tidak dari nol ya. Iya. Iya. Udah ada ilmu yang kita bawa. Santi juga dari ya mensi. Kemudian ke. Kedemi istri gitu. Dia selalu. Learning nya tuh selalu ngasih tau. Kita belajar aja. Oke. Kita memang bukan. Bukan apa. Kita nyimak gitu. Dia kalau merasa. Ya dia tuh punya. Semangat belajar yang kuat gitu. Jadi cocok sama aku yang dulu juga selalu ngedengerin kan. Orang ngomong jelek ya emang jelek. Orang ngomong gak sekolah film gitu. Oke. Jadi begitu ada idean pictures. Yang kita bangun ya. Writers room. Kreative room gitu. Terus workshop acting yang bener. Production value yang cukup. Gak yang. Yang sehat gitu-gitu ya. Terus. Mencari kegelisahan apa yang tepat untuk kita bikin filmnya. Alhamdulillah kok. Inang oke. Balada Siroy oke. Sri Munglat oke. Korin box office ya. Film ketiga ya. Sleep call nominasi film terbaik. Coba. Alhamdulillah Nes. Iya. Sama kan. NNS juga langsung film nominasi. Beginner's luck. Iya maksudnya. Dia gak luck lah. Iya. Iya iya. Sebelum kita tutup gue pengen kasih Fajar. Ini dulu. Ijo lagi yang sama. Ambil. Satu saja. Warna yang bener. Kemudian bacakan. Maaf. Apa perasaanmu terhadap umurmu sekarang? Waduh. Gila nih. Nulis apa nih? Yang nulis pasti gak umur 40 dong. Apa perasaanmu terhadap umurmu sekarang? Ya aku bersyukur sih. Iya. Sampai disini gitu ya. Kalo suruh ngulang kayaknya berat. Karena, karena lama. Suruh ngulang. Karena. Suruh ngulang 44 tahun. Malis. Tapi, apa. Anak sekarang juga. Privilegenya udah beda ya. Iya. Di Jogja di era saya. Iya. Bikin film pendek gak ada dana istimewa. Sekarang anak-anak film maker Jogja ada dana istimewa gitu yang melahirkan. Bersyukur lah untuk semua hardship yang lu lalui dan membentuk diri lu yang sekarang ya. Betul. Oke. Kau pikir akan beda lah ya Nes. Dia punya partner yang baik ya. Santi, Winston, William, anak-anak muda. Iya. Kita bikin film apa Vince? Ya pokoknya harus. Oke. Hollywood apa nih? Yang penting harus mabok. Itu berkah lah. Thank you. Sukses terus. Sama-sama Nes. Happy for you and your new journey. Semoga berkibar terus sama Iden. Amin. Salam buat Santi, Winston, William. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak cerita-cerita menarik dari Fajar Nugros. Kita ketemu lagi di Infra Medisi berikutnya. Bicang-bicang bersama para pelaku sinema tentunya. Dadah. Dadah.